Saudara pos milik Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Makassar, dilempari batu oleh orang tak dikenal. Akibat penyerangan ini, kaca jendela pos pecah. Pos Satpol PP yang berada di Jalan Penghibur, tepat di depan rumah jabatan wali Kota Makassar ini, dilempari batu oleh orang tak dikenal yang berjumlah lebih dari dua orang. Akibatnya, kaca jendela pada pos pun pecah. Polisi yang tiba di lokasi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan sejumlah batu yang digunakan pelaku dan juga selembar surat kertas yang ditempelkan di dinding dengan kalimat yang tidak wajar. Selain itu, polisi juga melihat rekaman kamera pemantau. Diduga pelaku lebih dari dua orang, namun motif pelaku belum diketahui. Kami dari Polis Habis Makassar, menerima laporan dari Satpol PP Kota Makassar bahwa telah terjadi pelemparan oleh OTK di pos Satpol PP di Jalan Penghibur. Kami dari Reskri Polis Habis Makassar melakukan oleh TKP, serta melakukan penyelidikan terhadap kejadian ini. Sementara untuk tim identifikasi atau inapis sedang melakukan oleh TKP dan rekan-rekan dari Jatan Ras sedang melakukan penyelidikan. Terhadap kejadian ini, kami melakukan pemeriksaan ataupun identifikasi di lapangan, penyelidikan terhadap CCTV maupun saksi-saksi yang ada di lapangan. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Iman Hood mengimbau anggotanya tidak menanggapi peristiwa pelemparan pos Satpol PP dan menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Iman Hood menilai pelaku penyerang pos milik negara dan telah merusak fasilitas negara. Iman Hood mengimbau anggotanya agar tidak menggubris penyerangan tersebut. Selain itu, pos Satpol PP ini memang tidak pernah digunakan selama satu tahun belakangan ini karena anggota Satpol fokus bertugas di kecamatan dan mengawasi pelaksanaan PPKM. Kalau mengatasi tampangan rakyat berarti sama sekali para pelaku itu kan menghienati kepentingannya karena ini uang rakyat, bukan uang pribadi kami tapi uang rakyat untuk membangun pos untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau dilakukan tindakan pengerusangan berarti merusak fasilitas negara ya dari rakyat seperti itu. Berarti memang sudah ada himbawang ke teman-teman Satpol untuk tidak menyikapi Pak? Ya memang seperti itu. Jadi makanya kita tekankan jangan disikapi secara berdirihan biarlah petugas yang berwajib dalam hal ini kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyelidikan termasuk dengan orang TKP. Terima kasih telah menonton!